Memberikan imunisasi lengkap pada si kecil akan mengurangi risiko penyakit berat, cacat hingga meninggal dunia. Anak harus diberikan imunisasi sejak lahir hingga remaja untuk melengkapi kekebalan tubuhnya. Untuk melakukan imunisasi anak, moms bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas kesehatan. Sebut saja klinik, posyandu hingga dokter anak di rumah sakit. Pilihan tempat imunisasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan. Imunisasi di posyandu juga bisa didapatkan secara gratis tanpa membayar. Sama seperti puskesmas, posyandu menyediakan imunisasi yang berasal dari pemerintah. Di Indonesia sendiri, vaksin pemerintah atau subsidi hanya tersedia hepatitis B, folio, BCG, DPT-hip, campak rubella, mister, DT, TD. Sementara vaksin lain yang disarankan oleh IDAI belum tersedia secara subsidi. Moms yang ingin mendapatkan imunisasi di posyandu tidak bisa melakukannya sewaktu-waktu sebab harus mengikuti jadwal posyandu sesuai dengan yang telah ditentukan. Merek vaksin yang digunakan di posyandu biasanya sama dengan puskesmas. Imunisasi di dokter anak rumah sakit biasanya lebih lengkap dari posyandu. Rumah sakit menyediakan imunisasi anak yang tidak disediakan oleh posyandu. Hanya saja, Moms umumnya harus membayar karena imunisasi di rumah sakit tidak disubsidi pemerintah. Moms tidak perlu khawatir dengan pilihan merek imunisasi antara rumah sakit dengan posyandu. Ini karena meski mereknya berbeda, tidak ada perbedaan yang berarti antara keduanya. Yang menjadi keunggulan lain imunisasi di rumah sakit adalah Moms bisa datang sewaktu-waktu. Sehingga, ini sangat cocok untuk Moms dan Daz yang memiliki kesibukan padat. Terima kasih telah menonton!